Kepemudaan 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 Mungkin kurang diminati oleh masyarakat Sehingga banyak masyarakat Menginginkan Ya ada Ideologi lain Jadi Kesempatanannya ini bagaimana Untuk Memahamkan kepada Kepada Pancasila Agar kita Ya Bisa menerima Perbedaan Terutama dalam sila pertama Bahwa sejatinya Di antara kita Umat beragama Tidak yang salah Jadi Mari kita Bersatu Berbeda itu Jadikan sebagai sarana kita Untuk mengenal Berbeda untuk untuk saling melengkapi. Jadi saat ini mari kita nasionalisme artinya apa? Bahwa kita hari ini sudah diancam oleh ancaman dari segala penjuru, bahkan kita sudah teradu domba. Antar suku, antar agama, bahkan yang seagama pun kita ribut. Harapanan asalaku para nonoman kudu umpang haripna pikir ngejaga Pancasila lain sekadar ngejaga ada dasar negara. Tapi Pancasila mangrupa padika ngokolah ke negara, rumus anu bisa dibebenah ker memenah diri. Kukituna ngaliwatan etasawala teh dipiharap bisa siri ajenan pangrobeda anu aya utama nadina sila kahiji. Sararea kudu sarindeg saigel ngahiji dina eta pangrobeda. Kudu bisa ngajadikan pangrobeda teh salah kusarana ker sili pikawano, sili eye ban kukituna nasionalisme Indonesia utama nadijawa barat turta kabupaten caanjur aman tur tengtrem. Kita 234 SC Koril Jawa Barat bekerja sama dengan semua reguil-reguil yang ada di sejawa barat mengadakan seminar kebangsaan aktualisasi nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara untuk menghadapi ekstremisme karena kita sadar betul bahwa hari ini negara kita sudah banyak ancaman dari segi politik, dari segi pemikiran, dari segi ideologi bahwa yang akan menggeser Pancasila. Jadi harapannya kita sebagai para pemuda yang terhimpuni 234 SC mengingatkan kembali bahwa kita harus menjadi garda terdepan untuk menjaga Pancasila ini.